Akibat supir hilang kendali saat melaju kencang di jalanan Licin, sebuah truk menabrak angkutan kota dan kiosk pedagang. Empat orang termasuk supir dan kernet truk mengalami luka-luka dan dievakuasi kedua rumah sakit berbeda di Sukabumi, Jopera. Angkutan kota jurusan Bayangkara ini ringsek usai ditabrak truk box di jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, kota Sukabumi. Selain menabrak angkut, truk juga menabrak warung dan kerobat pedagang yang berada di pinggir jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, empat orang termasuk supir angkut, pengendara ojek online, serta supir dan kernet truk mengalami luka-luka. Selanjutnya, korban luka dievakuasi ke rumah sakit Setukpa, Polri, dan Asifa guna mendapatkan perawatan medis. Kejadian bermula saat supir truk melaju kencang dari arah Setukpa, Polri, menuju degung dalam kondisi jalan Licin usai diguyur hujan. Diduga, sopir truk hilang kendali, truk oleh hingga menyeruduk angkut yang berhenti di badan jalan, serta sebuah warung dan kerobat pedagang. Dan dari Mit Gakung juga sedang dalam proses penyelidikan dan juga sudah mengevakuasi dari kendaraan-kendaraan tersebut, serta melaksanakan oleh TKP. Ada korban, Bang, dari kejadian tersebut? Untuk korban, kurang lebih ada sekitar empat orang. Usai kejadian, polisi mengevakuasi bangke angkutan kota ke Makulantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News, melaporkan.